Di beberapa desa itu dulu banyak lomba-lomba Lagi puasa Meskipun hadiannya cuma buku tulis dua Tapi kan anak-anak senang Dengan ketika mereka melihat Baik itu kita puasa Terawih dan lain sebagainya Dan kemudian bertanya Disitulah masuk yang tadi saya bilang motivasi Dan akhirnya ketika mereka mencoba Apresiasi Kita showing them dulu Kita mencontohkan Dan ketika mereka ada ketertarikan Kita memotivasi dan setelah mereka mencoba Itu kita apresiasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembaca Harian Surya dan Tribuners Kembali lagi bersama saya Nurika Anissa Dan rekan saya Pipit Maulidia Nah spesial podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network Di bulan Ramadan ini Kita tidak sendirian atau tidak berdua Karena disini sudah datang Tamu spesial yang akan sharing nih Terutama untuk para ibu-ibu Atau orang tua Dengan anak ketika bulan Ramadan Assalamualaikum Ibu Nabila Waalaikumsalam Bu Nabila ini adalah dosen dari UIN Sunan Ampel Surabaya Apa kabar Bu? Baik Alhamdulillah Ka Ika, Ka Pipit semoga sehat Alhamdulillah sehat Jadi Bu Nabila ini adalah dosen Fakultas Sariah dan Hukum Nah beliau juga konsen Di isu gender Dan anak Kebetulan sekali Sesuai dengan tema kita kali ini Nah selain itu Beliau juga aktif di University Community And Judgment melalui Knowledge for Change Betul Dan Masya Allah Yang patut di garis bawahi juga Beliau adalah ibu dari Tiga orang Betul Ka Ika Juga tergabung dengan Bewe Fatayat ya Iya Masya Allah Ini udah luar biasa sibuk Luar biasa banyak sekali Dan juga Belajar aja Nah Dari kesibukan Dari kesibukan organisasi Kemudian juga dosen Dan juga orang tua Nah ketika bulan Ramadan Seperti ini Bagaimana sih Tentang orang tua dan anak Terlalu bulan Ramadan Apalagi Yang anaknya itu Masih mulai-mulai belajar berpuasa Berpuasa tarawih Atau mengenal bulan Ramadan Seperti itu Nah tentang puasa nih ibu Bagaimana sih Kita Mengajari anak Atau mengenalkan bulan puasa Dan berpuasa itu sendiri Kepada anak Seperti apa sih gitu Iya Terima kasih Ka Ika Bagus sekali ya Saya rasa Pertanyaan itu adalah Pertanyaan yang Pasti akan selalu dikhawatirkan Oleh banyak orang tua Termasuk saya Dan mungkin Kak Pipit ya Ya Karena kita tahu Kita sebagai dewasa saja Namanya puasa itu Itu kan menahan diri Dari hal-hal yang Biasanya kita bisa Boleh Dan kita nikmati Kemudian tidak boleh Dalam waktu tertentu Dan tentu kita berpikirnya Ini gimana nih Kalau ke anak-anak Yang mana Pada keseharian saja Misal mereka Pingin permen Atau pingin Mainan Yang Sebenarnya sudah melewati Batas Ideal Itu saja kita kendalikan Dalam tanda kutip Kita disiplin kan juga Sudah challenging ya Sudah menantang Apalagi puasa Nah bagi saya Kalau saya boleh sharing Kalau pengalaman saya pribadi Pada dasarnya anak itu Meskipun kelihatannya Juga tentu memiliki Sisi kanak-kanak Sebagaimana kita juga Orang dewasa punya Tapi juga Secara mengejutkan Seringkali Dan itu tampak Nyata lah ya Bukan dari hanya riset gitu ya Menunjukkan sisi kedewasaan Dan pemahaman Yang baik Ketika kita coba Mereka ajak bicara Dan melihat Dengan lebih dalam Artinya Misalnya Misalnya tentang puasa nih Kalau saya misalnya Ya berbicara tentang Bahwa secara normatif Tentu bahasanya Bukan secara normatif Bahwa Anak-anak muslim Harus puasa deh Gitu Nah ini kewajiban Coba diingat lagi Rukun Islam Nah itu penting Karena Kan ada banyak nih Yang diajarkan ke anak-anak kita Harus jujur Harus rajin Dan sebagainya Tapi paling gak Kita kembalikan pada Ini loh Coba diingat lagi Rukun Islam Ada apa aja Oh iya ada puasa Nah itu berarti Apa penting nih Karena rukun nih Rukun tuh Kalau gak ada Di satu bangunan deh Gak ada Pokoknya Mungkin kedengarannya Kayaknya C Maaf Terlalu tinggi Untuk anak-anak Tapi saya beberapa kali Praktikan ke anak-anak saya Gitu Itu bisa Dan apa namanya Sehingga mereka satu Memahami dulu Bahwa puasa ini Memang bagian Tidak terpisahkan Dari keislaman mereka Itu Yang kedua Kalau saya melihatnya Kita ajarin mereka Bahwa puasa ini Juga memiliki banyak manfaat Karena Tuhan sayang sama kita Dan sebenarnya juga betul Maksudnya ini bukan bagian Dari strategi kita Membujuk ya Kepada kita pun Kita juga meyakini Kan artinya Kesehatan Badan Fisik Dan Kesehatan Non fisik juga Artinya kesehatan non fisik Kita belajar mengendalikan diri Nah Di situ kemudian Komunikasi Jadi sebenarnya itu Komunikasi kita kepada anak Tentang satu Bahwa puasa itu adalah Bagian dari Keberagamaan kita Dua Bahwa itu memiliki manfaat yang banyak Dan tiga Dengan Persuasi yang sifatnya Keperasaan Perasaan itu artinya Tuhan nanti seneng Misalnya Tuhan pasti seneng deh Allah pasti seneng Ketika kakak atau adik Yang gak tau urutannya yang mana ya Kalau kakak atau adik Belajar puasa Paling gak belajar puasa dulu Itu hebat loh Apa namanya Mereka kan suka pujian ya Manusia pada dasarnya juga suka pujian Tapi anak-anak lebih-lebih Mungkin bisa kita besar-besarkan Wah hebat loh Berpuasa itu berarti Karena bisa tahan nih gitu Sampai Gak tau Tergantung kan kita Ini terkait dengan strategi berikutnya Bahwa juga bertahap Artinya makanya terkenal dengan puasa beduk Puasa duhur ya Atau puasa asar Kemudian puasa asar Lanjut puasa maghiri Gak tau mungkin Jangan-jangan sekarang juga ada puasa duha gitu Tapi artinya Itu strategi yang kedua Bahwa segala sesuatu harus Terus pelan-pelan dan bertahap Tapi yang pertama Kalau saya Tentang puasa Tentang sholat apapun Saya sih nyoba ngajak mereka Bener-bener pada intinya Pada substansinya Bahwa Tuhan Allah sudah ngasih Adik atau kakak Hidup Diberi kesempatan untuk Makan, minum Bergembira Punya orang tua seneng kan Nah hanya satu bulan saja Dalam satu tahun Kita berpuasa Membuktikan kita Juga sayang Kalau kita cinta bahasanya Kalau anak-anak mungkin sayang ya Sayang pada Tuhan Dan kemudian manfaatnya Kita jelaskan Apalagi kalau anak-anak Makanya tadi saya tanya Kak Ikan ya Anak-anak ini umur berapa nih Nah memang kalau di bawah Ya di bawah usia 8-9 ya Sampai 7 itu mungkin Caranya masih sangat Persuasif ya Persuasif Dan apa namanya Harus lebih telaten Benar Bicaranya Tapi Di atas itu Ya bisa kita mulai aja Melihat bahwa manfaat puasa itu Benar-benar ada Kan sekarang banyak tuh Di masa dimana Akses informasi semakin banyak Kita sebenarnya juga tahu bahwa Fasting itu secara umum juga Sangat-sangat membantu Kesehatan fisik kita Wah Jadi memang harus komunikasi Kemudian Bertahap ya Bu Dan pujian Karena memang Apresiasi Terus kayak misal 7 tahun ke bawah nih Kan biasanya komunikasinya itu Masih agak Anak tuh bisanya Tanya balik gitu Kayak misal Dia ayo ikut puasa gitu Mungkin ngeliat bapak ibunya Yang gak makan Atau mungkin ketika Waktunya makan Kenapa mama papa gak makan ya Terus kemudian dia ikutan Oh puasa itu apa sih Bu Kemudian Abis itu puasa duhur Puasa duhur itu apa Karena yang ponakan saya Sering tanya gitu Itu juga Menarik ya dunia anak-anak ya Benar sekali Terawah itu apa sih Bu Itu sangat emang Apa ya Gimana caranya kita itu Menjelaskan Tapi Untuk anak-anak Dibawa usia 1 juta Benar sekali Sebenarnya Sebenarnya Kak Ika sudah menjawab sendiri Dengan contoh tadi Bahwa ketika Apa Orang tua berpuasa Orang tua terawih Kemudian setelah terawih Mungkin ada kegiatan tadarus Anak melihat Dan bertanya Dan ingin mencoba meniru Itu sebenarnya Sekali lagi I'm no expert in psychology Saya bukan ahli di psikologi Tapi pecinta lah Pecinta artinya saya pembelajar Kita tahu lah Bahwa secara psikologis Itu salah satu cara Pembelajaran yang paling efektif Untuk anak-anak Ketika mereka melihat Karena mereka kan imitate ya Meniru ya Dan apa namanya Dan Dengan ketika mereka melihat Baik itu kita puasa Terawih dan lain sebagainya Dan kemudian bertanya Disitulah masuk yang tadi saya bilang Motivasi Dan akhirnya ketika mereka mencoba Apresiasi Saya rasa itu Apa namanya Kita showing them dulu Kita mencontohkan Dan ketika mereka ada ketertarikan Kita memotivasi Dan setelah mereka mencoba Meskipun duhur Atau bahkan duha Itu kita apresiasi Dan Apa namanya Dalam apresiasi Itu kadang Memang sebagian strategi Saya yakin umum ya Rewards gitu kan Oh iya Benar sih kan Rewards itu kadang umum sekali Dan Pada dasarnya ya Menurut saya pribadi Memang Memang bagikan uang Uang dengan dua mata sisi ya Kita pada dasarnya boleh sih Menurut saya Cuma harus hati-hati Disesuaikan dengan usianya Apa namanya Tapi Tetap Kalau menurut saya Sebenarnya orang dewasa pun Jadi menurut saya Kalau misalnya Kita terlalu ketat Jangan Jangan pakai Mekanisme reward Nanti benar-benar tergantung Karena reward Ya kan Karena hadiahnya Bukan karena Memang puasanya Atau rajin terarehnya Dan lain sebagainya Saya rasa kita juga harus adil lah Kita harus fair ya Bahwa kita sendiri Orang dewasa juga Well Kecuali sebagian yang Memang benar-benar sudah Diharnikan sama yang di atas gitu Ya sebenarnya ya Berharap reward kan Waduh Puasa gitu Nanti Bertakwa dan masuk surga Sama saja kan Cuman Kepada anak-anak Mungkin lebih kelihatan Bentuknya Cuman memang Bukan berarti itu juga Sekali lagi Dibiarkan begitu saja Disesuaikan dengan usianya Ketika usianya Mungkin sudah memungkinkan Bahwa Di Di shift Atau digiring Kepada motivasi yang lebih Lebih ya Sesuai Sesuai idealnya Seperti apa Misalnya motivasi Nanti disayang Tuhan Nanti sehat Ya Kalau anak yang terlalu kecil Kan disayang Tuhan Sehat Tapi saya sih masih Husnudon atau Saya kok melihatnya Mereka juga bisa kok Menerima konsep itu Cuman memang perlu Ditambah dengan Yang sifatnya fisik mungkin ya Kalau memang Apa namanya Dirasa perlu Untuk memotivasi Tapi kadang Sebagian anak Sebagaimana Kak Ika bilang Ketika sekitarnya Bergembira Menunjukkan kegembiraan Dan semangat Dengan puasanya Padahal gak makan Padahal gak minum Dan mungkin membanggakan Ya ini kadang-kadang Katanya kan Amal itu kadang Sebagian juga Jangan ditutup-tutupi Dibanggakan Karena memotivasi juga kan Dengan Oh Orangtuaku gak makan Laper tapi malah bangga Ngomongnya tambah banyak Misalnya Misalnya kayak saya Ngomongnya tambah banyak Itu kok apa ya Nah itu Kan juga Itu Menarik ya Mengiklankan dirinya Sendirilah Nah itu Menurut saya itu juga Penting ya Jadi Suasana gembira Suasana gembira itu juga penting Saya Terserang Masih ingat dulu Ketika masa saya Kanak-kanak ya Di daerah memang Itu Bulan puasa itu Identik dengan gembira Kalau yang saya ingat Identik dengan gembira ya Saya ingat Saya puasa beduk Bahasanya beduk dulu Saya ingat Lapar Saya ingat Pernah mokel Pernah ya Tapi Tapi saya gak tertekan itu Saya ingat saya Memori saya bukan memori tertekan Gitu loh Karena mungkin sekitarnya Mengeluh-eluhkan Bulan Ramadan Mengeluh-eluhkan puasa Lebih menunjukkan Kegembiraannya Berbuka Lebih menghebohkan Berbagai cerita unik Membangunkan sahur Dan sambil kantuk-kantuk makan Tapi dikemas Bagaimana itu Bukan yang Suramnya Tentu bangun sahur Makan itu Pasti ya ada beratnya Tapi dikemas itu Gembiranya Menggoda Menarik Menantang Saya Husnudun kok Karena saya husnudun anak-anak Karena saya juga dulu Penalian anak-anak Itu akan tertarik Karena anak-anak kan sebenarnya Juga suka tantangan Benar sekali Anak saya yang keempat Ketiga sebenarnya yang hidup Tapi keempat Realnya itu Juga suka itu Kalau ditantang Ayo bisa enggak gini Sejak Sejak Tiga tahun Dua tahun Sudah ngerti itu Kalau semakin kita Over challenge Itu dia akan merasa tertantang Dan Apa bahasa jauhnya Dipancing Bisa dipancing lah Anak-anak itu Nah dipancing aja dengan Kita menunjukkan kegembiraan Memorinya gembira Dulu kalau enggak tahu sekarang ya Kalau di beberapa desa itu dulu Banyak lomba-lomba Lagi puasa Meskipun Hadiannya cuma buku tulis Dua Tapi kan anak-anak senang Benar sekali Jadi yang perlu dicatat oleh Para orang tua adalah Kita harus mencontohkan Menghidupkan Ramadhan Di tengah-tengah keluarga Supaya anak-anak juga ikut penasaran Dan tertarik dengan sendirinya Saya rasa Ketika tertarik dengan sendirinya Kita perkuat dengan tadi tuh Motivasi Apresiasi Terus kemudian Beberapa hari lalu Juga ponakan gini Ada dua ponakan Eh kamu enggak puasa ya Terus jadinya kan yang satunya Oh iya kan harusnya puasa gitu Mungkin ada dari pertemanan Bisa Kemudian ngabupurit yuk gitu Mungkin orang tua ngajakin ngabupurit Itu kan salah satu tradisi Yang hanya ada di bulan Ramadhan Enggak bulan Ramadhan ngabupurit yuk Beda kan rasanya Ketika maksudnya bukber gitu Padahal bukber itu kan sebenarnya makan bersama Tapi ketika kemudian di luar Ramadhan Kita undang yuk makan malam bareng Beda rasanya Dan enggak tahu ya Saya belajar dari pengalaman saya Sebagai anak-anak Dan saya coba moga-moga berhasil Saya terapkan ke anak-anak Kegembiraannya itu loh Kegembiraan dan keistimewaan Karena kan memang sebenarnya bulan Ramadhan Penuh keistimewaan Kita kan gembira Enggak ada maksudnya yang beriman ya Nah itu pasti gembira bulan Ramadhan datang Karena tahu berlipat-lipat nih hadiahnya Meskipun ada tantangannya berpuasa Tapi enggak tuh kita enggak sedih Karena juga sebenarnya ketika dijalani Ya menantang Kesulitannya itu dalam bentuk tantangan Bukan yang sampai menekan gitu Baik Jadi boleh juga loh pakai iming-iming Boleh 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 Kita Kalau saya Saya bisa jadi salah Tapi kalau saya melihatnya Kita yang dewasa saja Kecuali Sekali lagi saya enggak mau bilang semua loh ya Kecuali orang yang memang sudah benar-benar murnikan Hanya ingin Allah Tuhan Tidik Enggak pingin surga Enggak pingin lainnya Tapi secara umum ya Kita saja juga sebenarnya imingnya Diterima puasanya Dapat pahala Terus kalau ngaji Kalau di luar puasa Mungkin pahalannya segini Kalau di luar puasa Tambah-berlipat gitu ya Tentu yang ideal untuk tidak seperhitungan itu Tapi pada level atau tahap tertentu Menurut saya Janganlah juga dinafikan itu Karena orang kan macam-macam Orang kan macam-macam Artinya ada yang mungkin termotivasi dengan reward gitu Maksudnya kalau puasa nanti Kalau bersedekah di bulan Ramadan nanti Berapa kali pahalanya Ada yang seperti itu Kita jangan menafikan Karena juga ada Memang janji seperti itu Begitu pun ke anak-anak Begitu Jangan yang mahal-mahal Tapi Supaya Satu tidak memberatkan orang tua Yang kedua juga Supaya mereka lebih kepada Acknowledgement ya Memberikan pengakuan terhadap upaya mereka Dan apa namanya Sehingga mereka lebih termotivasi Nanti ada masanya mereka bisa termotivasi Karena lainnya Saya tadi bilang Kalau anak-anak itu Katanya Hukum di bawah 18 tahun misalnya Maka berarti ada remaja ya Kadang-kadang mungkin remaja malah termotivasinya dengan Sekarang banyak tuh Trend apa Fasting for diet Oh iya benar Katanya Kalau metode dietnya dengan fasting Menurunkan kadar gula darah Dan akhirnya Lebih mudah dietnya Lebih mudah dietnya Bisa jadi Maaf maaf Bisa jadi pada usia tertentu Kita motivasinya lebih kesana Sehat loh kak Gitu Agak remaja dewasa ya Bukan dewasa sorry Remaja gitu Sehat loh kak Buktinya gini 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 Jadi Buktinya di Di tradisi yang kita juga Ada puasa Dan Satu lagi Kalau menurut saya Bahwa Puasa itu memang krusial Kalau menurut saya Bahkan misal pun Kita tidak di Kita beruntung lah Kita diwajibkan Sebagaimana sebelum kita Ya mungkin itu yang perlu di highlight ya Sebagaimana sebelum kita juga Diwajibkan Tapi Kalaupun tidak Sebenarnya Puasa itu kan belajar disiplin ya Manusia itu Kalau tidak belajar disiplin Makan juga gak bisa dikendalikan Benar Akhirnya tidak sehat Tidur juga tidur terus Gak sehat juga Maaf Main game Juga Kalau tidak dikendalikan Juga addicted Dan lain sebagainya Hal yang berlebihan lah ya Iya Dan puasa itu Sebenarnya kan mekanisme Belajar Imsak Menahan diri Wah manfaatnya Banyak sekali ini ya Bagi Manfaat dari bonding juga Sama orang tua Kemudian matua Baik sekali Ketika sahur malam-malam Dengan berbagai Mungkin antara sodara Apa Ngojloki Ngodain adik yang kecil Yang makannya Sambil Ngantuk-ngantuk Tapi itu memori kan Dan mereka Ketika kita mengemasnya Lebih kebahagianya Itu memori yang indah Dan akan memotivasi mereka Dan mungkin Salah satu yang perlu kita Antisipasi juga Misalnya ada yang seperti saya Pernah mokel Ya kalau ketahuan Ya kalau ketahuan gitu ya Ya kita Jangan langsung marah Karena sebenarnya mereka Juga belum mukalaf kan Kita jangan langsung marah Ya kita Guyoni dulu Supaya dia juga Nggak malu Karena pasti malu Kalau ketahuan Pasti malu Kalau ketahuan Ya kita Guyoni dulu bahwa Nggak kuat ya Terus kita tanya Kenapa nggak kuat Mungkin tadi Mainnya agak berlebihan Nggak pakai Apa Nggak pakai Strategi manajemen waktu Atau pembagian Waktu bahwa Kalau puasa mungkin Aktifitasnya seperti ini Seperti ini Atau mungkin sahurnya Kurang bergizi Dan lain sebagainya Baru kemudian Kita beri pengertian Bahwa Kalau salah satu Mutu Saya mengutip ya Yang paling saya suka Bahwa Keberhasilan itu bukan Ketika kita tidak pernah Jatuh atau gagal Tapi ketika kita Pernah gagal Tapi bisa berusaha Bangkit Jadi bukan Perfectionnya Atau kesempurnaan Yang kita kejar Tapi ketika dia Mau belajar Terus progres Melakukan Perbaikan-perbaikan Dan Kalau saya Belajar dari pengalaman saya Juga jangan Dishare ke sodaranya Nanti jadi bahan bully Kalau anaknya Bukan anak yang cuek Wah gawat gitu Jangan Maksudnya Kalau ketahuan sama sodaranya Kalau ketahuan sama sodaranya Sodaranya juga diajari Bahwa Nggak masalah Dulu ibu Mungkin bisa dicontohkan Ibu kalau kebetulan Sodaranya Gagah Dan Gaya nih Nggak pernah Mokel nih Kita contohkan Diri kita lah Ibu juga pernah Nggak masalah Gitu Pokoknya Apa namanya Mengenalkan puasa pada anak itu Komunikasi Bagi saya Anak-anak sekecil Apapun itu Saya kok harus menuntun ya Bahwa kalau diajak bicara tentang Tuhan Dulu tidak ada Kita tidak ada Maksudnya kita tidak ada Kemudian ada di perut Misalnya saya mencontohkan Yang paling kecil barusan Tapi belum masih Tiga tahun Tapi mulai diajari sholat Misalnya Kan sama saja Dia melakukan sesuatu Yang sebenarnya Kalau menuruti pingin Ya nggak pingin Nah itu ya Misalnya dulu Kita tidak ada Kemudian ada Gembira tidak ada orang tua Walaupun kecil Dikit-dikit lah ya Tentu saya tidak bilang semuanya Diserap Tapi dikit-dikit diserap Dan Apa namanya Apa namanya Mungkin juga bisa diberi contoh Motivasi dari kisah-kisah Yang inspiratif ya Tentang anak-anak Bisa dicari Tapi juga harus bijak Kalau memberikan Motivasi dari kisah Atau contoh Anak-anak lain Jangan sampai jadi Kayak compare Oh ya Membandingkan Itu bahaya sekali Compare itu Bahaya sekali Jadi Apa namanya Harus bijak Dalam memberikan contohnya itu Jangan sampai kayak compare Tapi lebih ke inspire Atau menginspirasi Wah Banyak banget ini Pembelajarannya Maaf ya saya Harusnya kadang ngomong Panjang kali lebar Mungkin ada yang belum tahu Kalau Mokel itu Apa sih ibu Karena mungkin itu Jawa ya Biasanya Jawa-jawa Mokel Audinsnya Banyak sekali Jadi Kalau Mokel itu kayak Membatalkan puasa Sengaja gitu Iya Diam-diam Kalau itu definisinya kan serius Membatalkan puasa Dengan sengaja Kalau Mokel itu Sembunyi-sembunyi Sembunyi ke dapur Satu galon Habis gitu ya Karena jujur Gak semua orang tahu Mokel Apa bahasa Indonesia nya ya Yang membatalkan puasa Banyak panjang amat Tapi kalau Mokel itu Kesannya lebih Sebenarnya cuma secicip Kadang Haus secicip Secicip galon Saya ingat saya Saya waktu itu Masih belum ada Maaf galon Yang resmi rapi gitu ya Masih Apa Minuman gitu Minuman apa Habis direbus Terus taruh di Apa Jak atau teko yang besar Satu gulas Di dapur Terus habis hilang gitu Artinya ada banyak cerita-cerita gitu Mokel itu yang lucu Dan itu juga bisa Sorry Itu juga bisa jadi Cerita menarik yang diingat Sepanjang masa Benar sekali Benar Apalagi buat yang udah Berpengalaman punya anak gitu Mungkin Saya juga yang belum Jadi bisa buat Ponakan atau mungkin gitu Wah Ini menarik sekali ya Tentang Tentang berpuasa Apalagi bondingnya juga Betul Sudah nangkep ya kita ya Terawih bareng Terawih anak Diajak Lihat orang ngapain gitu Tapi Mereka sangat mudah kok Ter Apa ya Tergerak Ingin mengikuti Meniru Kemudian tinggal kita lengkapi dengan Penggunaan akal mereka Dalam memahami Dengan cara tadi itu Motivasi Dan apresiasi Apresiasi lebih kayak Perasaan Wah Terima kasih Bunabila Terima kasih Kak Inga Kak Pipit Saya yang terima kasih Saya sebenarnya belajar banyak Sama-sama Saya juga belajar Terus sekali nih Ngobrolin soal puasa Dan parenting ya Iya betul Karena ini Sama-sama belajar Betul sekali Menjadi orang tua itu Proses pembelajaran Sepanjang masa Menurut saya Tapi Kalau dari saya Selama ini sharing Kesana kemari Saya percaya Bahwa komunikasi dengan anak itu Krusial Dan bahwa Komunikasi dengan anak Seterus Tentu Tentu dengan Strategi Dan wisdom ya Jangan terus terang 100% Belatan Bukan Tapi Ketika kita tahu Bahwa sudah bisa Kita terus terang Misal Misal Saya ke anak Terus terang bahwa Bunda juga Belajar jadi orang tua Ke anak saya yang Hampir 18 tahun kan Oke lah diajak bicara Lebih serius Tapi bahwa Saya juga belajar jadi orang tua Tidak ada sekolah Jadi orang tua Ya paling kita belajar Tentang apa yang harus Diajarkan kepada anak Kita belajar tentang Kewajiban orang tua Kepada anak Tapi tentang strategi Membimbing anak Strategi mendampingi mereka Strategi bisa jadi teman Penginspirasi Bisa dipercaya Tapi juga tetap mereka menaruh hormat Itu kan Rumit tuh Kompleks Ya kan Tapi saya Alhamdulillah menurut saya Dengan terbuka Itu mereka lebih Akhirnya kalau kita kebetulan Karena kita tidak Mungkin lepas dari salah Kalau kita kebetulan ada salah Mereka juga bisa lebih mengerti Bahwa kita juga berproses Masya Allah Sekali waktunya Sangat ser Padahal pengen banget Ini ngembrol banyak Soalnya Baik Terima kasih Pembaca Harian Surya dan Tribunos Dimanapun Anda berada Sehat selalu Dan sampai bertemu lagi Di podcast Harian Surya Tribun Jatin Network Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax